Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi SBK kelas 9 tentang seni patung. Seni patung adalah cabang karya seni rupa 3 dimensi yang diciptakan dengan metode subtraktif ataupun adiktif. Metode subtraktif artinya mengurangi bahan seperti memotong atau menatah dan lain-lain. Media yang digunakan untuk metode subtraktif adalah semen, cor, batu-batuan, dan kayu. Sedangkan metode adiktif adalah membentuk model lebih dahulu seperti mengecor dan mencetak. Media yang digunakan untuk metode ini adalah lilin, tanah liat, atau media lunak lainnya. Nah, secara umum berdasarkan fungsinya ada 6 jenis seni patung nih. Patung religi, patung monumen, patung arsitektur, patung dekorasi, patung seni, dan patung kerajinan. Patung religi itu diciptakan untuk kepentingan keagamaan. Patung monumen diciptakan untuk peringatan peristiwa atau kejadian bersejarah. Patung arsitektur yaitu patung yang bernilai estetika dan berfungsi dalam konstruksi bangunan. Sedangkan patung dekorasi diciptakan untuk menghias bangunan atau lingkungan. Kemudian patung seni itu diciptakan hanya untuk dinikmati keindahannya saja. Dan yang terakhir adalah patung kerajinan, itu dibuat untuk konsumerisme. Bentuk patung itu dapat dibagi menjadi dua jenis nih. Ada yang patung figuratif dan patung non-figuratif. Patung figuratif adalah patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam. Patung ini nyata dalam perwujudannya. Sedangkan patung non-figuratif adalah patung yang secara umum itu terlepas dari bentuk tiruan alam dan abstrak. Kemudian bahan seni patung itu dapat dibedakan menjadi tiga. Ada bahan lunak, bahan sedang, bahan keras. Bahan lunak itu adalah material yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Sedangkan bahan sedang adalah bahan yang tidak lunak dan tidak juga keras. Contohnya kayu waru, kayu sengan, kayu randu, dan kayu mahoni. Sedangkan bahan keras adalah material yang keras. Contohnya kayu jati, kayu sonokeling, kayu ulin, batu padas, batu granit, dan batu andesit. Kemudian ada alat yang digunakan untuk membuat seni patung. Biasanya berupa butsir, meja putar, pahat, palu, tang, sendok adukan, alat las, ataupun karbit. Nah ada beberapa teknik nih dalam berkarya seni patung. Biasanya ada teknik pahat, teknik butsir, teknik cor, teknik las, dan teknik cetak. Teknik pahat yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Alat yang digunakan tentu pahat dan palu. Kemudian teknik butsir yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan. Alat yang digunakan biasanya adalah sudip. Selanjutnya teknik cor yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan, kemudian dituangkan adonan, sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Nah alat yang digunakan biasanya cetakan. Selanjutnya teknik las yaitu membuat karya seni dengan cara menggabungkan bahan satu ke bahan lain untuk mendapatkan bentuk tertentu. Dan teknik cetak yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Nah ya mungkin untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih telah menonton!